Sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, pembayaran tunjangan hari raya atau THR harus sudah dilakukan pada H-7 Perayaan Hari Raya. Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat meminta semua perusahaan untuk mematuhi ketentuan ini dan membayarkan hak karyawan. Bagi pekerja yang telah lebih dari setahun bekerja, THR minimal sejumlah satu bulan gaji. Sementara untuk karyawan yang belum setahun bekerja, THR yang dibayarkan sejumlah satu bulan gaji dibagi 12 dan dikali dengan lama masa bekerja. Normatifnya bahwa pekerja yang bekerja dari satu bulan sampai ke di bawah satu tahun ya, tapi dari mulai satu bulan itu berhak memperoleh THR dengan per bulan itu dibagi dia kan, misalnya di 20 bulan per 12 tahun tuh kali berapa nilai upahnya. Tetapi yang bekerja sudah satu tahun ke atas, itu dia berhak memperoleh satu bulan gajinya. Itu normatifnya kan ya, sebenarnya tiga hal itu normatif. Nah berarti efektivitas bagaimana sih untuk memantau perusahaan itu membayar atau tidak. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, KSBSI juga itu harus sama-sama. Untuk memastikan aturan ini dijalankan, Gubernur Kalimantan Barat juga telah mengeluarkan surat edaran agar seluruh perusahaan menjalankan kewajiban mereka. Enul Yakin, Kompas TV Pontianak